Kita beralih ke sorotan lainnya. Rencana pemerintah menghentikan siaran TV analog dan menghentikan dengan siaran TV digital adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan beralih ke TV digital, masyarakat bisa menikmati tayangan yang lebih jernih dan berkualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah M. Aulia Asyahidin. Masyarakat diimbau untuk tidak perlu khawatir dengan adanya program Analog Suite Off atau penghentian siaran TV analog dan berganti menjadi TV digital mulai 30 April nanti. Dengan siaran TV digital, masyarakat akan mendapatkan kualitas tayangan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi dan suara yang lebih jernih. Selain itu juga akan banyak ragam pilihan saluran TV yang bisa dinikmati secara gratis. Dengan program Analog Suite Off, masyarakat di seluruh Indonesia akan mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dengan kualitas yang lebih bersih, jernih, dan canggih. Bahwa perpindahan, bahwa migrasi dari analog ke digital ini tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, juga jernihnya informasi yang akan mereka terima. Jadi tidak perlu berat hati, mari bersama-sama, sengkuyung bareng, kita migrasi. Karena untuk mendapatkan siaran yang jernih, mata acara yang lebih berkualitas, dan teknologi yang lebih canggih, jawabannya memang digital. Untuk tahu pertama Analog Suite Off di Jawa Tengah pada 30 April 2022 mendatang, akan dimulai di wilayah Jawa Tengah 3, 6, dan 7, yang meliputi Kabupaten atau Kota Tegal dan Pekalongan, Kabupaten Blora, Rembang, Pati, Jepara, Pemalang, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Prebes. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah.